Hendrik Syake Mambor dan Andariyas Kayu Katui resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Kondama periode 2021-2024 setelah dilantik oleh Gubernur Popo Barat Domingos Mandacan. Dan lalu kebangsaan Indonesia yang hadirin di pohon bergiru. Rabu 5 Mei 2021, Masyarakat Teluk Kondama resmi memiliki Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Setelah Hendrik Syake Mambor dan Andariyas Kayu Katui secara resmi dilantik oleh Gubernur Popo Barat Domingos Mandacan. Gubernur Popo Barat Domingos Mandacan dalam sambutannya mengatakan proses pemilihan umum sudah selesai. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Kondama yang sudah dilantik harus bisa merangkul seluruh masyarakat untuk bersama-sama bergandengan tangan, maju membangun Kabupaten Teluk Kondama ke arah yang lebih baik. Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga diminta agar dapat menjalankan roda pemerintahan sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Kondama dapat merasakan pelayanan terbaik, terutama air bersih, jalan, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Gubernur juga mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Kondama agar bisa memperhatikan penanganan COVID-19 di wilayahnya. Nathalie Dokerewai mengabarkan